Oke, come on Come on Come on, come on Ya ampun, kudet banget Kurang update Ah, mobilnya Oh, ngawur tuh Nggak rating sama sekali Shalom, welcome to Andreas Debi channel Subscribe my channel and enjoy this video Check this out Oke guys Gue ajak lewat sini ya Ini emang gelap atau kaca aku ya Oh, ternyata karena phasernya Pakai iridium blue guys Banyak yang tanya Iridium blue itu kalau dipakai untuk malam hari jernih atau nggak? Kalau tentang jernihnya Jernih guys Tapi kalau dibandingin sama yang bening Ya tetap bening lah Pilihannya untuk malam tuh Kalau ditanya Iridium blue itu bisa untuk malam nggak? Bisa Jernih? Jernih Tapi tetap kalah jelas Kalau dibandingin sama yang bening Gitu ya Kemudian dibandingin sama silver Gold Enakan yang mana bang? Aduh Belum nyoba semuanya sih guys Jadi jawabnya masih Mungkin samar-samar sih Nggak bisa mastiin Bening yang mana Antara silver Gold Dan biru ini Pernah sih nyoba yang silver Itu lebih terang sih kalau kurasa Kurasa loh guys Sekali lagi ini sangat subjektif banget ya Hanya saranku Kalau untuk night ride Ya Pakai yang bening aja Lah kalau pengen visor iridium gimana mas? Ya terpaksa harus punya dua helm deh kalian Satu iridiumnya untuk siang Biar nyaman Beningnya untuk malam Gitu Ini biasanya kalau malam Aku juga pakai yang bening guys Kali ini aja Nyoba pakai iridium Karena kebetulan tadi setting helmnya adalah Helm yang ini Yang iridium Jadi ya Oke-oke aja sih ini No problem It's okay Nggak gelap tuh Masih kelihatan Terang Enak juga Kena cahaya Nggak silau kayak gimana Kayak Kayak apa ya Kenapa kok nggak silau Ya bisa jadi karena Fungsi dari itu Fighter flat Yang dia tuh lebih ke Apa ya Mengurangi biasnya cahaya Dan biasnya Bayangan yang jatuh ke mata kita Oh jatuh Ingat pelajaran IPA itu ya guys Jadi kalau kena yang cembung Ya itu tuh bisa bias gitu loh Hasilnya tuh di mata kita Tapi kalau flat visor Enaknya gini Seakan-akan kita melihat Kayak mata langsung gitu loh Tanpa pembatas kaca Itu kenapa Flat visor juga lumayan Harganya beda kan Sama yang biasa Hei Kena hijau terus nih Tadi Wow Jalan yang lurus ini aja Rame loh guys Ngomong-ngomong Di Jogja Jalanan lurus Yang panjang Adalah disini guys Selain rame road ya Rame road beda lagi Tapi kalau jalanan dalam gitu Inilah jalan yang lurus panjang Jadi buat kalian yang Suka-suka ngegas Agak ber-ber gitu Malam hari Kalau pas low disini Ini enak banget guys Oke Come on Kok ngeri ini Oke Jalannya tuh lurus banget guys Lurus Kalau bener-bener sepi Kalian bisa ngegas Oke lah Lurus tetap waspada ya Oke ini nanti Gue ocak lewat Rame road guys Oke Oke Simpang Pelembur ya guys Ini jalan waters ya Kalau ambil Ke Kiri Nah Kak Nyirong itu Itu menuju ke Daerah waters Pulauan Progo Dan sebagainya Itu bisa lewat sana guys Kalau ke kanan Ya masuk ke Daerah ring road Ring road barat Jogja Menuju ke utara Nanti Ada flyover Yang di bawahnya itu Saring gue bikin Foto-foto Gitu Oke Bego Ini ring road guys Gas Oke Asin Asin Oke Oke Asin kalau sudah malam kita bisa lewat jalur mobil guys lewat jalur cepat sih tempatnya oke tetap kontrol ya karena tetap harus hati-hati kecuali kalau sudah lewat tengah di jalur cepat kita tidak akan khawatir ada kendaraan masuk dari samping kiri tapi kalau di samping gini mau gas polpolnya gitu masih mikir-mikir sih oke guys kita sudah keliling kota Jogja enggak terasa tadi start di sini di pojokan itu di depan kantor CNT Dema Ijo sekarang kita sudah sampai situ lagi guys sayang sekali CNT-nya tutup wow mobil nahur banget terlalu maksa itu tadi don't be like that ya oke teman-teman thank you buat yang sudah nemenin first time NETRIDE sendirian enggak sengaja keliling kota Jogja gimana asik enggak NETRIDE besok tinggal tunggulah tanggal mainnya ya NETRIDE bareng-bareng rame-rame bersama squad so see you in the next video peace for you all and God bless you selamat menikmati selamat menikmati